Ya, masyarakat diimbau untuk tidak panik dalam menyikapi hasil penelitian ITB soal potensi bencana tsunami setinggi 20 meter akibat gempa besar atau megatras di pantai selatan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, kepanikan masyarakat terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam membaca hasil penelitian yang sebenarnya diperuntukkan bagi upaya mitigasi. Dan pemirsa untuk memperbincangkan hal ini, kita telah bersama Bapak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi dan Tsunami BMKG. Ya, Pak Daryono, saya ingin konfirmasi sekali lagi ini sebenarnya benarkah informasi atau hasil riset dari ITB ini dan bagaimana masyarakat harusnya menyikapi informasi dari ITB ini? Oke, jadi apa yang dilakukan teman-teman ITB itu kita apresiasi karena itu adalah skenario model terburuk yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk asalan mitigasi. Dan riset ini memang dibuat sebagai rujukan mitigasi. Dan sayangnya di masyarakat dimaknai berbeda. Tidaklah itu akan terjadi dalam waktu dekat, entah itu besok, lusa, atau minggu depan, atau dalam waktu dekat. Padahal tidak demikian. Jadi riset potensi itu memang mencerminkan bahwa di sana itu ada potensi, tetapi kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Itulah yang membedakan antara riset prediksi dan riset potensi. Kalau potensi itu besarannya antaman ada, lokasinya ada, tetapi tidak tahu kapan itu terjadinya. Ya, Pak Daryono, maaf saya potong. Kalau misalnya tidak bisa, tidak diketahui kapan akan terjadi, artinya bisa dalam waktu dekat, bisa juga dalam jangka panjang atau masih lama. Nah, artinya kepanikan dari masyarakat ini manusiawi, Pak Daryono. Manusiawi. Itulah pentingnya kita edukasi untuk menyampaikan masyarakat kita, supaya lebih bisa memahami potensi yang ada, tetapi tidak mempertajam hasil ini sebagai sebuah hal untuk semakin khawatir, semas, dan tidak produktif. Jadi, kasian potensi ini sangat bagus dan kita butuhkan, tetapi masyarakat di dalam responnya tidak boleh berlebihan. Karena kita masih punya, dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu, kita masih punya waktu untuk edukasi, untuk menyiapkan sistem peringkatan gini, untuk menyiapkan bagaimana kita menata ruang pantai yang aman dari dirami, menyiapkan bangunan tahan gempa, kemudian bagaimana menyiapkan masyarakat di sana untuk memahami efek pati mandiri, itu. Itu masih ada, jadi tidak perlu takut. Masyarakat segera mengakhiri kepanikan ini, dan harus hidup beraktifitas seperti biasa, kembali produktif, dan kembali tembang. Jadi, riset ini tidak tunjukkan untuk membuat kecemasan, tapi untuk membangun dan sangat positif dalam konteks mitigasi. Ya, ini risetnya diperuntukkan untuk mitigasi, tapi masalahnya sudah sejauh mana, dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memitigasi jika memang terjadi bencana tsunami ini? BMKG sudah banyak terlibat di dalam mitigasi di Selatan Lodawa. Jadi, kita memiliki sebuah program namanya sekolah lapang gempa dan tsunami. Itu kita mendatangi BPPD, mengumpulkan stakeholder, kemudian pembangunan, masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, sekolah berguruan tinggi, untuk kita terangkan potensi gempa di sana, tsunami-nya seperti apa, kemudian bagaimana cara mitigasinya, bagaimana menata ruang pantai, bagaimana memahami sistem peringatan diri tsunami, kemudian rantai peringatan diri seperti apa, tahapan evakuasi seperti apa, bagaimana menyiapkan tempat evakuasi, kemudian itu semua sudah kita lakukan karena kita memiliki program seluruh hal-hal rumah. Dan BMKG terus berkomitmen untuk menyiapkan sistem peringatan diri yang lebih tepat, yang lebih akurat, dan lebih handal. Itu sebagian tidak lanjut dari kasian-kasian potensi yang dilakukan seluruhnya, bahkan yang terakhir ini juga akan menjadikan, akan teradopsi untuk melakukan mitigasi yang lebih tepat dan lebih bagus untuk wilayah-wilayah yang terantam. Ya, Pak Daryono, untuk hasil riset dari ITB ini apakah sudah secara rinci disosialisasikan ke masyarakat? Karena kalau memang tidak rincikan artinya memang masyarakat masih sangat khawatir dengan adanya potensi gempa ini. Ya, ini kan baru kita terima ya, jadi untuk program ke depan kita akan menjadikan ini sebagai sebuah rujukan yang baik. Karena ini merupakan model skenario terburuk yang sebenarnya itu akan menjadikan kita lebih detail di dalam memetakkan daerah rawan itu dan kemudian gambarannya sudah semakin telah. Karena riset ini adalah komprehensif yang berbasis tidak hanya di tempat saya, tetapi juga geodesi, kemudian tsunami. Dan ini satu komprehensif, kita bisa mengetahui kawasan komplik yang saat ini sudah menilai besar, kemudian slipnya sebesar apa, jika itu rilis seperti apa, itu sangat lengkap sekali. Sehingga ini akan menjadi sebuah rujukan yang lebih tegalkan. Pak Daryono, singkat saja, artinya memang gempa ini, megaturas ini akan terjadi. Kira-kira apa sih penyebab utamanya sehingga terjadi gempa ini dari hasil penelitian ITB? Ya, itu karena kan wilayah Selatan Jawa itu kan pertemuan dua lembeng utama dunia ya, lembeng Australia yang menunjukkan ke bawah lembeng Indonesia. Di sini terjadi pengungsian, di bidang kontaknya itu terjadi pengungsian sehingga tertahan dan terbangun di medan pegangan dan jika mencapai terakumulasi dan mencapai nilai maksimumnya dan tidak bisa elastik, maka dia akan mengalami plastik dan stress drop dan patah menjadi... Ini pertama kali dalam sejarah atau pernah dulu terjadi juga Pak Daryono? Di Selatan Jawa itu sudah terjadi lima kali tsunami pada tahun 1840, 1859, kemudian 1921, 1994, dan 2006 di pangganda kemarin mas. Oke baik, artinya memang sudah punya pengalaman ya, jadi tinggal bagaimana kita memitigasi dan bagaimana menyikapi informasi ini. Terima kasih Pak Daryono, sudah bergabung di Prime Time.